Oke, sekarang saya sudah ada di rumah sakit dan di belakang saya ini banyak banget pasien-pasien ya, cuman gak kelihatan ya, karena saya ada di depan rumah sakitnya. Ini anak lagi anget, gimana dong gak mau ke rumah sakit, katanya serem rumah sakit. Yaudah, kalau lagi anget silahkan air dingin. Yaudah, yaudah, rumah sakit sekarang gak pada serem kok. Kita lihat ini ada rumah sakit yang seperti taman bermain, ada di Taman Mini Indonesia. Nih, biasanya kan rumah sakit itu identik menjadi tempat yang kurang menyenangkan buat anak-anak. Tapi ini beda banget, ada di wilayah Taman Mini Jakarta Timur, konsepnya fun dan around the world. Jadi anak-anak akan merasa nyaman di sana. Ada nuansa board, apa namanya, boarding room pesawat, ada tema Amerika, Jepang, sampai Afrika. Jadi anak-anak happy di situ. Rumah sakitnya seru ya, kayak di Kitsania ya. Juga ada arena bermain anak-anak yang akan mengajarkan anak-anak bagaimana nanti menjadi dokter. Tuh, wih, keren kan? Bagus kan? Nah. Tuh, nanti orang terkajak ke sana ya. Iya, kan rumah sakit semua kayak gitu. Wah, bagus banget. Jangan nangis. Nih, 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 nih. Coba, coba, ya. Jangan nangis ya. Ini robotnya kamu. Nah, ini robotnya bagus kan? Bagus ya. Dia nanya juga tadi katanya. Tuh, bagus ya. Di rumah sakit ada robot gak? Ada, 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 ada. Masa benar. Tapi mesti ke Belgia. Waduh, susah ya. Yuk kita ke Belgia, yuk. Ya, yuk, kita dulu. Mungkin aja bisa menjadi referensi kita di sini. Di Belgia itu ada robot yang menjadi pelayan rumah sakit. Yang menggunakan robot kesehatan untuk pertama kalinya. Namanya Pepper. Robot ini bertugas untuk melayani dan menyapa pasien. Kayak BMX ya. Khusus untuk mempunyai hati sehingga bisa membaca emosi. Mengenali nada, suara, juga ekspresi wajah. Pepper memiliki kecepatan 3 km per jam dan beratnya 28 kg. Dia mampu kerja hingga 20 jam dalam keadaan baterai penuh. Kayaknya film BMX ya. Kalau film BMX kan gitu. Dia diciptakan sebagai robot untuk orang-orang yang apa, untuk ketiga kak lah ya. Bisa dibilang ya, membantu dan syafat ini mungkin ya, robot tersebut ya. Menang, kamu udah sehatan belum? Aku mau di sini makanannya gak enak, males. Ya udah, bang, di sini gak ada makanan kok. Orang di sini kan rumah sakit minta makanan. Maaf ya, ini emang ponokan saya agak bandel ya, Pak Dokter ya. Tapi memang kalau ngomong masalah makanan atau sajian yang ada di rumah sakit, ini ada sajian makanan rumah sakit di berbagai negara. Eh, kalau di Indonesia kan makanan rumah sakit tuh biasanya cuma bubur ya. Emang ada lagi yang kalau ini... Kita lihat makanan rumah sakit dari beberapa negara. Di Polandia ada roti gandum, timun, dan sosis. Udah! Kalau di Malaysia? Kalau di Malaysia ada mie goreng, ayam, dan lengkap sama teh tarik. Oh, enak tuh ya. Di Jepang juga ada. Ada nasi, sayur-sayuran, juga ikan. Oh, di Belgia tuh spaghetti polonais dengan keju dan juga puding coklat. Kalau di New York ada tentang tumbuk, daging, dan kacang polong. Kalau di Belanda ada salad, kari sayuran, ditambah dengan makronis strawberry. Jadi memang tetap sehat tapi yummy ya. Betul. Sebenarnya juga ada beberapa rumah sakit di Indonesia makanannya nggak bubur-burur aja kok. Banyak yang enak-enak kok sekarang. Enak kok, enak kok. Enak kok, ada beberapa enak banget ya. Iya. Tadi katanya siapa ya ada yang ngajakin, Bang Andra tuh ngajakin ada kondangan. Emang di sini ada yang kawinan di sini ya? Ada, ada. Jadi ada sebuah kisah haru sebetulnya. Yang melangsungkan pernikahannya di rumah sakit. Waduh. Jadi sepasang kekasih asal Yogyakarta yang melangsungkan pernikahannya di rumah sakit umum, Dr. Sarjito. Kok di sini? Ini terpaksa menikah di rumah sakit karena beberapa hari sebelum acara pernikahan mereka, calon pengantin pria yang bernama Windu mengalami musibah ditabrak mobil. Akibatnya ia harus diamputasi kaki kanannya. Sampai akhirnya di calon istri itu tetap menerima ya, tetap menerima dengan lapang dada dan memutuskan rencana pernikahan mereka tetap dilangsungkan. Dan acara pernikahan pun pindah menjadi di ruang rawat rumah sakit. Ya ampun, aku terharu sekali. Tapi itulah namanya cinta tidak menghalangi keadaan lah. Ya, memang cinta tak ada logika. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Mohon maaf nih, saya harus duluan. Kemana? Mau beli cincin. Cincin berlian. Mahal itu berarti ya? Satu dolar. Gak mungkin, anjing mewah begitu. Nanti saya kasih tau kamu ya. Iya deh. Gak perlu mahal-mahal, satu dolar. Maksudnya beneran ada? Iya, ada. Mana pak? Nanti ya, kita pergi pagi-pagi. Semoga!